Di Traskrimsus, Polda Jatim bongkar peredaran regulator LPG yang tidak sesuai SNI. Polisi amankan puluhan ribu unit regulator bertekanan rendah yang tidak aman untuk digunakan. Polda Jawa Timur menyita 34 ribu regulator gas tak berizin, usai menangkap produsen dan lima distributor regulator yang tidak memiliki uji standar nasional Indonesia. Hal ini dilakukan karena regulator yang tidak SNI beredar luas di masyarakat dan berpotensi menimbulkan bahaya. Seluruh regulator LPG tak ber-SNI ini merupakan hasil sitaan dari dua gudang di Komplek Pergudangan Margo Mulyo, Surabaya, Jawa Timur. Polisi menangkap Indra Mustakim, Direktur PT Cipta Orion Metal. Tersangka terancam hukuman lima tahun penjara. Dua merek yang disita polisi adalah Starcom dan Komdestek. Berdasarkan hasil uji laboratorium balai besar bahan dan barang teknik, serta balai besar logam dan besi, dua merek regulator ini sangat berbahaya. Regulator tidak memiliki kemampuan menahan tekanan sesuai standar dari badan standarisasi nasional, sehingga rawan mengalami keboncoran atau bisa memicu kebakaran dan ledakan. Jadi hasil pemeriksaan uji dasar puluh dinatakan bahwa peralakan regulator ini sangat berbahaya apabila digunakan oleh konsumen. Good People, ada beberapa hal yang harus diperhatikan agar penggunaan tabung gas lebih aman. Yang pertama, gunakan regulator standar SNI agar aman. Kedua, perhatikan kondisi fisik tabung gas saat membeli. Sebaiknya, tanyakan tanggal pemakaiannya. Jangan membeli gas yang sudah melewati masa ke deluarsa. Tabung gas juga harus memiliki segel yang menutupi tempat keluarnya gas dengan sempurna, tanpa ada sedikitpun udara yang masuk. Lalu, jangan lupa untuk mengganti regulator dan selang secara berkala. Jangan malas untuk membersihkan kompor, selang, dan regulator. Lalu, kompor gas sebaiknya diletakkan di dapur yang memiliki jendela atau ventilasi udara yang baik. Sehingga, jika terjadi kebocoran, gas dapat segera keluar dan tidak terperangkap di dalam ruangan. Yuda Wardana melaporkan untuk NET.